Pertandingan tidak seimbang tampaknya terjadi di pertandingan ketiga dari tim Putri Polda Jatim saat melawan tim Putri Polda daerah istimewa Yogyakarta bagaimana dikatakan tidak seimbang jika sebelumnya tim yang dihadapi oleh tim Putri Polda Jatim masih memiliki satu atau dua pemain bintang atau mantan-mantan para pemain yang pernah berbagai di Proliga 2024 namun saat menghadapi tim Putri Polda daerah istimewa Yogyakarta ini tim Putri Polda Jatim malah menghadapi pemain-pemain yang tergolong bukan tandingan dari para pemain dari tim Putri Polda Jatim di atas lapangannya tersebut bahkan dibilang saking tidak seimbangnya pun jika dua pertandingan sebelumnya tim Putri Polda Jatim para lawan-lawan masih memberikan perlawan di satu set seperti saat menghadapi tim Putri Polda Jatim maupun Jabar yang berakhir dengan skor 3-1 namun saat menghadapi tim Putri Polda daerah istimewa Yogyakarta kali ini tim Putri Polda daerah istimewa Yogyakarta sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan untuk tim Putri Polda Jatim satu set pun dengan kata lain pertandingan tim Putri Polda Jatim versus tim Polda daerah istimewa Yogyakarta kali berhasil untuk keunggulan tim Putri Polda Jatim dengan skor telak 3-0 tanpa balas walaupun di sisi lain para pemain muda dari tim Putri Polda daerah istimewa Yogyakarta memang sama sekali tidak seimbang jika disandingkan dengan para pemain dari tim Putri Polda Jatim yang menang bukan rahasia umum lagi banyak sekali pemain-pemain jebolan Proliga 2024 di dalamnya kendati demikian berbicara mengenai daftar pemain tim Putri Polda Jatim di Kapolri Cup 2024 ini memang bisa dikatakan memiliki jajaran pemain bertarah grade A dengan kata lain para pemain tim Putri Polda Jatim adalah para pemain-pemain tingkat nasional Indonesia yang memang sudah memiliki pengalaman banyak di pervolian tanah air kendati demikian berikut daftar para pemain tim Polda Jatim di kompetisi Kapolri Cup 2024 tersebut posisi outside hitter 1 ada Mediol Stiovanni Medioku 2 Farah Arianti 3 Silva Rodanda 4 Putri Nur Hidayanti Agustin kemudian posisi opositer 1 Megawati Hangestri 2 Ajeng Fiona 3 Bella Sabrina Agustina lalu posisi middle blocker 1 ada Agustin Wulandari 2 ada Dea Cahya Pitaloka 3 Dinda Siva Amelia 4 Giovanni Eka Cahya Ningtias kemudian posisi seter ada Arneta Putri dan Ajeng Nur Cahaya posisi libero diperkuat oleh Eris Septia Wulandari sekaligus Nandita Ayu Salsabila kendati demikian yang menjadi pertanyaan bagaimana sih pertandingan tim Putri Polda Jatim versus tim Polda daerah istimewa Yogyakarta tersebut keunggulan tik Putri Jatim dari awal set pertama pun menang sudah sangat terlihat sekali Spike error pemain tim Putri DIY membuka keunggulan tim Putri Jatim 01 di mana setelah itu pun tim Putri Jatim mencetak lima poin beruntun yang diakhiri tip bolcer di Putri Agustin 06 dominasi tim Putri Jatim sempat terputus oleh Spike lurus pemain DIY bernomor punggung 9 yang memperkecil ketertinggalan 27 Spike touch out Mega kembali memperlebar jarak keunggulan tim Putri Jatim menjadi 310 monster blok Medioku kembali melebarkan jarak 413 namun setelah itu Spike error Medioku mengubah angka dari tim Putri DIY yang sebelumnya tidak bergerak menjadi 514 service S Agustin keunggulan dari kembali memperlebar kedudukan 617 Spike lurus Medioku menggenapkan keunggulan tim Putri Jatim menjadi 820 Spike lurus dari opositor tim Putri DIY kembali menjaga asas 920 Spike error pemain dari tim Putri DIY setelah itu pun langsung mengubah poin tim Putri Jatim mendekati match point 1122 dimana setelah itu pun service error dari pemain di menghasilkan kesempatan match point pertama untuk tim Putri Jatim 1224 dimana setelah itu pun satu Spike Putri Agustin menutup set pertama untuk kemenangan tim Putri Jatim dengan poin akhir 1325 jalannya pertandingan di set kedua tampaknya tidak berubah hampir sama dengan jalannya pertandingan set pertama satu Spike lurus Putri Agustin membuka keunggulan tim Putri Jatim 1 sama Monster Block Agustin Wulandari kembali membuat tim Putri Jatim unggul 1-2 Cross Spike Megawati memperlebar keunggulan tim Putri Jatim 2-5 Spike Back Attack yang dilancarkan pemain DIY sempat memperkecil kedudukan 3-9 Satu Spike Touch Out Medioku menggenapkan keunggulan tim Putri Jatim 3-10 Quick dari Sang Setter Arsela membuat keunggulan tim Putri Jatim semakin jauh 3-13 Servis S Megawati kembali mencetak poin untuk tim Putri Jatim 3-14 Satu klik dari Agustin Wulandari semakin melambungkan tim Putri Jatim 3-16 Resif error yang berhasil menjadi poin sempat menggerakkan poin dari tim DIY 4-16 Satu resif cerdik Medioku ke arah kosong kembali memperlebar jarak tim Putri Jatim 5-17 Spike Touch Out Medioku menggenapkan keunggulan tim Putri Jatim 6-20 Monster Block Geovani kembali memperlebar jarak poin tim Putri Jatim 8-23 Servis S Bella Sabrina menghasilkan kesempatan match poin kedua untuk tim Putri Jatim 8-24 DIY sempat menjaga asa untuk memperkecil ketertinggalan 9-24 Hingga para akhirnya pun satu cross Spike Bella Sabrina menutup set kedua Untuk kemenangan tim Putri Jatim dengan poin akhir 10-25 Pertandingan berlanjut pada set ketiga Dimana di set ketiga ini keunggulan dari tim Putri Jatim memang tak dapat dibantah lagi Satu monster Block Megawati membuka keunggulan tim Putri Jatim 0-2 Satu quick Putri Agustin memperlebar jarak 0-4 Setelah itu pun quick Geovani juga melebarkan keunggulan tim Putri Jatim 0-6 Satu quick cerdik dari pemain di membuka poin mereka menjadi 1-7 Cross Spike Medioku menggenapkan keunggulan tim Putri Jatim menjadi 1-10 Service error Putri Agustin kembali mengerakkan poin tim DIY 2-11 Namun lagi-lagi Spike Touch Out Medioku memperlebar keunggulan tim Putri Jatim 3-12 Satu quick dari sang middle blocker DA kembali menjauhkan selisih poin 3-15 Spike Touch Out Medioku menjauhkan poin tim Putri Jatim 5-16 Mereka 6-17 Satu spike menyamping Putri Agustin memperlebar jarak poin tim Putri Jatim 6-19 Satu monster block pemain DIY kembali menggerakkan poin mereka 7-20 Satu cross Spike Putri Agustin lagi-lagi menjauhkan selisih poin tim Putri Jatim 8-22 Spike lurus bela Sabrina membawa tim Putri Jatim mendekati match point 8-23 Monster block DA setelah itu langsung menghasilkan kesempatan match point ketiga untuk tim Putri Jatim 8-24 Hingga para akhirnya pun bola tip bela Sabrina menutup set ketiga untuk kemenangan tim Putri Jatim pada pertandingan tersebut Jelas kekuatan kedua tim baik tim Putri Jatim maupun tim DIY bat langit sekaligus dengan bumi Dominasi para pemain tim Putri Jatim memang tak bisa lagi dielakkan pada pertandingan tersebut Yang dimana walaupun demikian tetap saja dominasi seorang Megawati tak dapat terbendung sedikitpun oleh jajaran pemain DIY Spike Spike yang mega lesatkan pada pertandingan tersebut terus mengebrak lini pertahanan dari tim Polda daerah istimewa Yogyakarta tersebut Yang memang sangat sulit sekali oleh pertahanan baik DIY Dimana tak hanya itu saja performa dari seorang Megawati pada pertandingan tersebut pun terlihat lebih dominan Spike Spike yang mega lesatkan pada pertandingan tersebut benar-benar menghujani pertahan DIY dengan sangat keras sekali Bahkan mega yang pada pertandingan tersebut tidak tampil full dimana dirinya seringkali dicanangkan Namun tetap saja jajaran para bloker maupun pemain bertahan tim Putri DIY sama sekali tak mampu menghentikan Spike Spike yang Megawati lesatkan tersebut Jelas situasi dan kondisi tersebut tentu mendeskripsikan bagaimana luar biasanya seorang Megawati yang dimana level mega tentu sangat berbeda jauh dengan para pemain DIY tersebut Bagaikan langit dan bumi mungkin kata yang sangat cocok menggambarkan situasi dari Megawati saat pertandingan melawan DIY tersebut satu sama lain Terima kasih telah menonton!